Kali ini kita akan membahas tentang kuliner sebagai cerminan inkulturasi budaya. Bagaimana kuliner itu kemudian menjadi ajang persatuan, bagaimana menjadi ajang asimilasi antara berbagai macam budaya. Untuk kemudian bersatu menjadi kuliner yang kita kenal sekarang ini, kuliner nusantara. Ada banyak negara yang mempengaruhi, kita akan bahas beberapa yang penting, beberapa yang utama. Yang pertama akan kita bahas adalah pengaruh Cina. Bangsa Cina pertama kali mendengar tentang nusantara ada pada tahun 1-6 sebelum masehi, pada waktu kekuasaan dinasti Han, mengenal nusantara dengan sebutan Wangse. Kemudian pada tahun 618-907 pada saat kekuasaan dinasti Tang, itu mulai banyak orang yang datang ke nusantara. Mungkin pada waktu itu belum ada Indonesia ya, tapi ke pulauan nusantara pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1400-an, itu pada saat kekuasaan dinasti Ming, Kaisar Yongle memerintahkan tujuh pelayaran ke Laut Tiongkok dan Samudera Hindia. Inilah yang kemudian membuka secara besar perpindahan penduduk, perpindahan penduduk melalui pelayaran dari Cina, tidak hanya ke Nusantara, tetapi juga ke seluruh dunia. Kemudian tahun 1405, itu adalah saat di mana laksamana Cengho berlayar ke Samudera Pasai. Beliau adalah salah satu laksamana yang paling terkenal. Pada masa pemerintahan VOC, banyak orang Cina yang didatangkan dan bekerja sebagai buruh. Beberapa kemudian berdagang, sama seperti masyarakat tradisional pada waktu itu, ketika kekuasaan VOC, banyak yang tertindas. Tidak hanya warga lokal ya, tapi juga yang datang dari Cina. Kebanyakan didatangkan memang untuk bekerja sebagai buruh. Nah, sampai saat ini masih ada daerah yang namanya Pecina, di mana orang Cina tinggal secara berkelompok. Tidak hanya orang Cina sih sebenarnya, orang Arab pun juga ada di kampung Arab. Tujuannya apa? Pada awalnya memang tujuannya itu bukan karena mereka itu eksklusif, tetapi memang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memecah belah dan juga mempermudah mendeteksi konflik. Jadi ketika orang Cina digumpulkan dengan orang Cina, orang Arab dengan orang Arab, orang Jawa dengan Jawa, itu adalah cara memecah belah. Kesatuan tidak akan timbul ketika orang dari latar belakang yang sama kemudian disatukan, dibisahkan dengan yang latar belakang yang lain. Kemudian mempermudah mendeteksi konflik. Jadi ketika ada sesuatu kejadian gitu, terus kemudian dideteksi bahwa pelakunya orang Cina, oh pasti asalnya dari sana, oh pelakunya orang Jawa, oh pasti dari sana. Itu untuk mempermudah pada saat itu untuk mendeteksi konflik oleh pemerintah Belanda. Ini adalah contoh peninggalannya, peninggalan sisa-sisa pada masa itu yang kemudian masih ada sampai dengan sekarang. Pecinan, pecinan di Semarang yang atas, kemudian yang bawah ini adalah pecinan di Jogja, yang masih mengadakan festival-festival ini. Kemudian pengaruh Cina di Kuliner Indonesia. Seperti apa? Banyak sekali. Sampai saat ini. Tidak perlu saya terangkan sih sebenarnya, Anda sendiri juga mengalami juga, merasakan juga. Bahasa Hokkien, HK, dan Kantonis digunakan dari berbagai jenis makanan. Sampai saat ini. Bak, bak daging, misalnya bak pao, misalnya, atau capcai, mixed vegetable, sepatu juga Mi. Mi itu juga berasal dari bahasa Cina juga. Kemudian ini adalah contoh hasil asimilasinya. Mi berasal dari Cina, tapi kemudian ketika sudah sampai di Nusantara ini, mereka bertransformasi. Mi ini bertransformasi menjadi akanan dengan basis Mi, tapi diolah dengan cita rasa yang berbeda. Misalnya ini Mi Jawa. Kemudian Mi Aceh. Mi Aceh ini dipengaruhi juga oleh rasa-rasa dari Arab dan India dengan penuh rempah-rempahnya, seperti itu. Nanti kita akan juga cek di pengaruh Arab dan India. Kemudian di Jawa Timur juga ada menggunakan Mi, misalnya tau campur, atau lontong Mi. Ini kemudian Mi yang awalnya adalah dari Cina, kemudian dikembangkan di sini oleh masyarakat Cina, yang kita kenal sebagai Mi Cina, Janice Noodles gitu. Kemudian menyebar ke segala penjuru Nusantara dan dapat diterima, tetapi dengan cita rasa yang kemudian menyesuaikan lidah lokal. Penjelasan yang menarik adalah mengapa pengaruh kuliner Cina ini mudah diterima dan berkelanjutan sampai sekarang. Karena satu, semua membutuhkan pangan. Semua orang membutuhkan makanan. Salah satu yang menyediakan pada saat itu dan bisa diterima adalah makanan Cina. kemudian yang kedua, put have pure intention. Maksudnya apa? Maksudnya menggunakan pangan sebagai diplomasi yang tidak melukai. Seperti itu. Jadi, menggunakan pangan untuk kemudian bisa saling menerima, saling memberi, melalui pangan. Jadi, intensinya, tujuannya itu murni. Kebanyakan dipakai seperti itu. Meskipun ya, kita tahu dari kisah-kisah kerajaan-kerajaan yang lalu, makanan juga bisa digunakan sebagai racun, pengantar racun. Tetapi, alasan mengapa makanan Cina itu mudah diterima dan berkelanjutan itu karena memang pure intention dari makanan itu yang kemudian bisa saling diterima. Kemudian selanjutnya adalah continue for generation. Jadi, pangan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Sampai saat ini. Mulai dari dulu awalnya, katakanlah kita membahas yang kuliner Cina, itu mulai dari nenek moyang mereka yang kakek beberapa generasi yang lalu, yang datang ke Nusantara. Pada awalnya, kemudian makanannya itu diturunkan ke anaknya, ke judulnya, dan seterusnya. Sampai sekarang, kalau kita cek, kalau kita lihat beberapa rumah makan-rumah makan Cina, itu sudah ada dua, tiga generasi. Mereka bertahan sangat lama, berkelanjutan dengan sangat lama seperti itu. Itu diturunkan secara turun-temurun. Nah, kemudian, food has business potential. tangan itu juga memiliki potensi bisnis yang sangat besar. Itu tadi ketika bangsa Cina pada awalnya datang, didatangkan oleh POC sebagai buruh, untuk kemudian berkembang. Mereka, sense of business-nya jalan, kemudian menjual. Menjual, salah satu yang dijual adalah makanan mereka. dan ternyata masyarakat juga menyukai. Maka itu kemudian, rumah makan itu, usaha kuliner itu kemudian turun-temurun, menghasilkan usaha yang turun-temurun dan ya mampu menghidupi mereka. Kemudian, food is flexible. Maksudnya apa? Maksudnya, pangan itu kemudian bisa bertransformasi, bertransformasi, seperti tadi contohnya mirat. Dia bisa bertransformasi sesuai dengan lidah lokal, sesuai dengan lidah masing-masing daerah. Itu flexible saja. Jadi tidak kemudian kaku bahwa, oh ini harus seperti ini, oh ini harus seperti ini, tidak seperti itu kalau dalam bahan pangan. Kita bisa menemukan salah satu bahan pangan yang kemudian antara satu daerah dengan daerah lain itu memanfaatkan pangan itu menjadi, memanfaatkan bahan itu menjadi pangan yang berbeda. Bahkan, kadang-kadang juga completely different gitu. Yang sini diolah apa, yang sini diolah apa, tergantung kita rasa lokalnya. Dan itu berlaku untuk menjelaskan kenapa kok kuliner dina itu mudah diterima dan berkelanjutan. Kemudian, selanjutnya adalah pengaruh Jepang. Jepang menuduh ke Indonesia sangat sebentar. Jika setengah tahun saja, sebentar sekali, dan nyaris tidak ada peranan kuliner apapun dari Jepang secara langsung. Secara langsung kenapa? Karena ya mereka hanya menduduki, yang datang ke Nusantara hanyalah militer. Militernya tidak seperti China yang kemudian datang dan juga hidup di sini, untuk Jepang tidak. Tetapi ada satu yang mempengaruhi juga di masa modern ini. Di masa modern ini. Nah, ini adalah Mi ya, ama, tapi Mi Jepang, yaitu Udon dan Soba. Nah, pengaruh Jepang itu juga ada di Mi. Mi yang seperti apa? Nah, perkenalkan, Bapak ini namanya adalah Momo Fuku Ando. Siapa beliau? Beliau mempengaruhi kehidupan kita. Nyaris tidak ada yang tidak mengenal produk yang beliau ini buat. Produknya apa? Nah, Momo Fuku Ando adalah the father of instant noodles. Penemu mie instan. Pendiri Nissin Food Corp. Mungkin kalau di sini sudah kalah bersaing dengan Indomie, mie sederb, dan lain-lainnya. Tapi kita masih menemukan itu di beberapa toko ya, di beberapa supermarket, kita masih menemukan Nissin. Hanya kemudian kalah dengan Indomie, perkembangannya di sini ya. Padahal di negara lain masih juga sangat mendominasi untuk ini. Momo Fuku Ando ini menemukan mie instan yang pertama ya. Namanya Chicken Ramen. Kemudian, satu yang paling revolusioner yang Momo Fuku Ando lakukan adalah menemukan cup noodle. Menemukan cup noodles yang kemudian ini berkembang ke segala penjuru dunia. Nah, ini adalah salah satu dianggap sebagai salah satu pengaruh dari Jepang untuk kita. tentu kita mengenal dan kita sekarang mie instan adalah salah satu sahabat kita setiap hari. Kita lanjutkan, selain Jepang juga ada pengaruh kolonisasi Belanda. Seperti yang kita tahu, Belanda juga berdiam di Nusantara ini sangat lama ya, 350 tahun. Dan juga tentu saja pasti itu akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Nusantara ini. Salah satunya suka kuliner. Kita lihat apa pengaruhnya. Nah, perkembangan kuliner Belanda di Indonesia ini berkembang melalui konsep pernikahan dan selir. Jadi wanita Indonesia itu sebagai postkeeper dan juga sexual partner. kalau tidak jadi pembantu, dia jadi selir. Sebenarnya bangsa Belanda ini monogami. Ini sebenarnya ya ketika berinteraksi itu juga ada interaksi timbal balik sekiranya Belanda yang kemudian melakukan apa namanya kemudian mempengaruhi tetapi juga ada pengaruh dari bangsa-bangsa di Nusantara ini kerajaan-kerajaan di Nusantara. Karena selir ini adalah kebiasaan dari raja-raja. Belanda itu monogami. Tapi kemudian ketika datang ke Indonesia, ketika datang ke Nusantara ini berinteraksi dengan raja-raja itu mengenal kehidupan raja yang sangat berkuasa kemudian punya banyak selir itu kemudian terpengaruh juga. Yaitu tadi selain sebagai hostkeeper juga sexual partner selir atau gundi ya mungkin bahasanya. Nah perkembangannya mulai dari situ. Nah karena ada anggapan perbedaan kasta maka hubungan dan pengaruhnya terhadap budaya pangan itu disembunyikan atau berusaha dihindari. Kastanya beda. Bangsa Eropa merasa bahwa kastanya beda. Tidak seperti China lagi ya yang hidup berdampingan ya. Berdampingan saling menularkan pengaruh. kalau Belanda kalau Belanda ini memang kastanya merasa bahwa kastanya beda sehingga budaya pangan pun juga dihindari atau disembunyikan. Karena apa? Karena merasa bahwa lebih tinggi daripada lokal. Kolonialisme jadi bangsa yang hadir, bangsa Eropa merasa lebih maju. Itu di mana-mana. Baik di Asia maupun di Afrika atau juga di beberapa negara di Amerika. Itu seperti itu. Salah satunya adalah nasi. Nasi dikategorikan pangan yang tidak layak untuk orang Belanda awal. Karena merupakan makanan beribumi. Karena merupakan makanan beribumi. Tempe misalnya, pisang itu juga makanan beribumi. Kemudian selain jenis makanannya maka juga ada cara makannya juga berbeda. Cara makannya orang Belanda juga tidak mau. sama dengan orang lokal pada waktu itu. Jadi orang Indonesia asli itu mengkonsumsi nasi hanya dengan satu makanan pendamping. Yaitu lauk atau sayur. Nah, ini yang tidak dimaui. Nanti akan kita lihat bagaimana Belanda kemudian membuat perbedaan dari ini. Permasalahannya adalah mereka hidup di Nusantara ini selama 350 tahun. Artinya apa? Mau tidak mau, mereka harus makan makanan lokal. tidak bisa kemudian mereka hanya mengandalkan makanan dari negaranya, membawa dari sana. Itu costly ya. Jadi mereka juga akan berinteraksi dengan penduduk-penduduk lokal. Maka orang Belanda kemudian tetap makan makanan seperti nasi atau pisang atau yang lain-lain. Nah, kemudian strategi mereka untuk tidak dianggap sederajat dengan orang Peribumi adalah cara makannya. Cara makannya dirancang seperti sebuah pesta. Kalau orang Peribumi tadi kan satu orang yang makan nasi sama lauk atau sayur kan gitu. Kalau orang Belanda kemudian membedakannya dengan merancangnya itu seperti sebuah pesta atau kita kenal sebagai Rich Tuffel. Nah, selain itu yang membedakan kemudian adalah yang dikonsumsi juga ketika mereka makan yaitu bir ataupun wine minuman beralkohol sehingga membedakan hal itu dari Peribumi tentu saja waktu itu kan juga mostly muslim ya waktu penjajahan itu ketika itu kan Islam juga sudah masuk Nusantara dengan ajarannya yang melarang minuman beralkohol tetapi orang Belanda membuat itu kemudian menjadi berbeda dari lokal dengan kebiasaan mereka juga mengkonsumsi minuman beralkohol ini di luar perdebatan bahwa alkohol itu baik atau tidak ini adalah contoh ini adalah contoh Rich Tuffel gambarannya seperti many dishes served with rice centerpiece ada nasi di tengah kemudian ada berbagai macam lauk-pauk seperti pesta seperti pesta yang pesta siapa? orang Belanda orang lokalnya gimana? jadi pelayanya kalau dilihat orang Belandanya pesta makan orang lokalnya jadi pelayanya nah Christoffel ini berkembang menjadi simbol utama dari makanan kolonial itu berkembang dengan sangat pesat karena sekaligus juga merupakan pertunjukan ya pertunjukan kepada dunia bahwa ini yang membedakan antara kolonial dengan penduduk lokal penduduk lokal ya hanya sepatas pelayah sedangkan yang menikmatinya adalah orang-orang Belanda Christoffel mewakili keberlanjutan sejarah hubungan antara interaktif bangsa Eropa dengan Indonesia hidangan yang disajikan ini sebenarnya merupakan turunan dari praktek memasak orang Indonesia itu yang dihidangkan itu banyak juga yang memang hidangan lokal sebenarnya tapi kemudian ini di klaim merupakan simbol utama dari makanan kolonial sampai sekarang ini juga ada restoran di Belanda yang namanya Christoffel juga sangat sangat terkenal nah ini adalah beberapa beberapa produk pangan yang masih eksis sampai saat ini yang terpengaruh oleh budaya Belanda ya yang di bawah Belanda misalnya kue-kue pada umumnya juga banyak lapertat itu lapis lebit makaronis kemudian perkedel ya kemudian peste ada astengel macam-macam seperti itu ini merupakan yang masih terbawa sampai saat ini asimilasi yang masih sangat kental mewarnai kehidupan kita sehari-hari faktanya apa fakta dari pengaruh kuliner Belanda ini apa yang pertama pengaruh kuliner Belanda itu tidak seluas kuliner Bangsa Belanda berdiam di Nusantara ini selama 350 tahun tetapi kemudian kita hanya mengenal sedikit apabila dibandingkan dengan China kita hanya mengenal sedikit saja kuliner atau produk pangan yang memang terpengaruh dari budaya Belanda dibandingkan dengan China karena China memang yaitu bersama-sama dengan kita nah hal ini dipengaruhi oleh sejarah bercampurnya kedua budaya bahwa terdapat perbedaan kasta antara Belanda dengan Nusantara ini dengan Indonesia ada perbedaan kasta dan itu bertahan sampai akhir bertahan sampai akhir akhir masa Belanda jadi Indonesia ini masih tetap seperti jadi termasuk juga jadinya adalah tidak berhasil asimilasinya tidak asimilasi tidak berhasil dalam kuliner pun juga tidak berhasil tidak berhasil itu artinya tidak semasif tidak sepopuler yang lain penyebab yang lain juga kuliner Belanda ini dinikmati oleh golongan tertentu saja dengan tingkat ekonomi yang kuat kalau kita lihat yang produk-produk contohnya tadi yang memang mahal bahan-bahannya juga mahal dibandingkan dengan yang Cina makanan Cina itu kita dapat yang kaki lima juga ada sampai yang mahal pun juga ada selanjutnya adalah pengaruh India dan Arab sejak kedatangan Arab dan India ini adalah melalui perdagangan melalui perdagangan dan juga penyebaran agama Hindu dan Islam awalnya Belanda pun juga begitu awalnya Belanda juga perdagangan rempah-rempah tapi kemudian berubah kan berubah menjadi pendudukan yang lama kolonisasi kolonisasi yang lama kalau Arab dan India tidak begitu melalui perdagangan dan melalui penyebaran agama pengaruh India dan Arab dapat ditemukan pada abad keempat yaitu mulai berkembangnya Islam di Indonesia kemudian contohnya apa misalnya contohnya kalau India itu martabak misalnya atau kari yang mempengaruhi kuliner di Sumatera Aceh di Padang kemudian juga Betawi Jakarta dan Jawa pesisir juga dipengaruhi oleh Arab dan India kenapa? ya karena memang perdagang perdagang tentu pada waktu itu pasti melalui kapal kemudian singgah di pelabuhan singgah di masyarakat pesisir sekitar seperti itu jadi hampir semua tidak hanya kuliner ya apapun itu ketika itu dipengaruhi oleh perdagangan pasti yang paling banyak dipengaruhi adalah masyarakat pesisir seperti itu misalnya apa? misalnya hidangan yang kambing yang kaya rempah dipengaruhi oleh Arab kemudian selain India dan Arab ada juga pengaruh Amerika dan Eropa seperti apa? pengaruh Amerika dan Eropa itu disebabkan oleh globalisasi dan kemajuan teknologi ini sudah beda ya kalau yang tadi pengaruhnya dari perdagangan dan lain-lain kalau ini globalisasi dan kemajuan teknologi lah yang kemudian memperkenalkan Amerika dan Eropa ya beberapa Eropa Belanda memang Eropa tapi ini yang non Belanda dan kolonisasi yang lain gitu globalisasi dan kemajuan teknologi kemudian pengaruh globalisasi itu kemudian membuat masyarakat itu mengidentikan Western dengan kemajuan masa kini kalau kekinian ya Western seperti itu ini yang mengakibatkan perubahan yang segembikian masif termasuk dalam bidang kuliner sehingga membuat masyarakat itu meskipun harganya semahal apapun dia tetap berusaha membeli gitu itu yang kemudian sangat melekat kuat gitu di masyarakat contohnya apa ini adalah contohnya McDonald's misalnya Hensak Fragion Pizza Hut Starbuck misalnya sangat mempengaruhi gaya hidup dan konsumsi masyarakat dalam burung yang mampu tentu yang mampu ya kalau yang enggak mampu ya dia cuma bisa membayangkan gitu gaya hidupnya makan di McDonald's Pizza GFC ngopi di Starbucks misalnya nah hal ini apa hal ini didukung oleh iklan yang masif iklannya sangat masif dukungan sosial medianya juga sangat-sangat kuat gitu untuk produk-produk ini sehingga nempel benar-benar nempel di masyarakat nah tetapi hal ini juga kemudian menimbulkan peluang menimbulkan peluang dari masyarakat lokal yang kemudian melihat ada celah ini celah kesempatan yang bisa diambil celah kesempatan yang kemudian bisa diambil untuk mengisi mengisi yang mana mengisi yang memang tidak tukar atau tidak mampu gitu tidak mampu beli contohnya yang sangat luas spektrumnya misalnya GFC GFC let's say bagi masyarakat tertentu mahal kemudian peluang ini diambil itu ayam goreng lokal yang punya nama misalnya olip misalnya apalagi ya di sana misalnya yang merupakan franchise juga kan nah itu kan kemudian muncul atau juga itu yang punya nama brand yang punya nama atau juga yang di KG5 ayam goreng kentagi dengan tulisan K-I-N-T-A-K-I kentaginya gitu gitu kan pangsa pasarnya ada pangsa pasarnya ya memang yang tidak mampu juga untuk membeli di GFC secara terus-menerus gitu kan nah kemudian selain itu Star Park betapa kerennya peluang ini diambil kemudian karena mereka juga mempopulerkan kopi mempopulerkan nongkrong di warung kopi kemudian muncul brand-brand lokal yang keren-keren muncul brand-brand lokal yang keren seperti janji jiwa ya dan sepangsanya itu kopi-kopi semacam itu dan ini ternyata kemudian juga mempengaruhi yang kelas kaki lima warung-warung kopi lima ribuan itu juga ikut hidup dari situ kesempatan ini yang diambil telah pasar inilah yang kemudian diambil kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pengaruh kuliner sebagai cerminan inkulturasi ini yang pertama pangan itu sifatnya universal artinya apa artinya adalah pangan itu memang untuk semua sebenarnya semuanya bisa menikmati kok tidak ada tidak ada kemudian restriction atau apa kecuali dalam hal agama ya tapi kalau yang lain-lain tentu universal semuanya bisa segala kalangan bisa dan memang itu adalah hak untuk menikmati pangan kemudian pangan dapat produksi sebagai sarana interaksi dan komunikasi yang efektif sarana interaksi lewat apa lewat kenduri dengan masyarakat interaksi dengan masyarakat kemudian pernikahan misalnya kemudian sebagai sarana komunikasi diplomasi misalnya pada waktu-waktu yang lalu ngetrend parcel misalnya itu juga sebagai sarana untuk berkomunikasi itu antar sesama bahkan juga untuk komunikasi dengan Tuhan misalnya sesajen kepercayaan bahwa kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui perantaraan makanan dalam beberapa agama juga ada kan mengorbankan anak kambing itu kan juga komunikasi komunikasi dengan Tuhan melalui apa melalui makanan kemudian pangan merupakan bagian budaya yang bercepat cair dan mudah untuk berasimilasi sangat cair pangan itu asimilasinya mudah kenapa ya karena memang butuh pangan orang butuh pangan orang sangat menikmati pangan juga ketika lidahnya juga sudah cocok nah itu cair sekali mudah untuk kemudian berasimilasi tapi memang harus dalam posisi yang setara dalam posisi yang setara posisi yang sama-sama murni tidak kemudian membedakan bahwa ini makanan kelas tinggi atau kelas rendah atau apapun seperti itu materi kita tentang kuliner sebagai cerminan inkulturasi budaya terima kasih